Intro Hey hey flowfers Balik lagi di channel youtube aku Hanin Official Nah video kali ini itu aku vlog Seputar Video Tentang Keseran aku di rumah Salah satunya adalah ini Aku liatin ke kalian Ini keadaan kamar aku ketika Lampunya aku matiin Sebenernya ini ada keresek-keresek suara tikus Dan aku Bener-bener setiap malam itu Keganggu banget Dan pernah dia tuh main bola Tapi aku gak tau Ada apa aja di atas itu Nah itu Kemudian Hasil dari permainan mereka di atas itu Membuat ini di meja belajar aku Tuh adalah kotoran-kotorannya Terus ada bulu-bulu burung gitu Jadi tuh kayak yang Aku bingung juga kan Ada apa sih disana Dan kalian tau tuh yang udah aku bulatin ini Adalah bolong-bolongan yang udah Di tikus itu lakukan guys Aku tuh bingung juga sih Mereka tuh Kenapa harus di atas kamar aku gitu Dan ketika aku liat di atas kamar aku Ternyata kayak gini keadaannya guys Nah ini itu arah di Atas pintu kamar aku Ini pertama kali aku liat Dan ini tuh aku gak berani ya Ini aku bukan pake tangga Tapi aku pake Tongsis aku Jadi aku naikin gitu ke atas Aku manjatnya pake kursi Nah setelah Aku turun baru aku liat Ini ada kayak yang Apa ya Cangkang-cangkang siput Ya siput-siput Itu ada ke atas gitu Terus aku juga Siapin Atau aku beli Kacun tikus Karena aku gak tahan lagi Setiap malam Aku selalu diganggu Dengan suara-suara mereka Jadi ini aku belinya di Shopee Yang warna merah ini Mawang Ini yang berlogo guys Katanya ini yang paling ampuh Coba kita liat dulu Kayak gimana dalamnya guys Nah dia ada bungkus kertas gini Ternyata itu Bentuknya itu Kayak beras Tapi dia berwarna merah muda Atau pink Dan Isinya gak banyak Cukuplah Tapi ya untuk berada di Kita simpan di suatu tempat Yang biasa Dia lewati By the way Ini tidak perlu dicampur Dengan makanan Sisa atau apa Cukup Ini disimpan Di mana tempat dia lewat Nah disini Disini itu Di dekat Tempat cuci piring aku Di dapur Jadi biasanya dia itu Lalu lalang Atau Selalu lewat Di daerah-daerah Disini Disini aku kasih Rada banyak Karena dia sering Kalau misalnya ada nasi Nasi sisa itu Dia selalu berenang Mengacak-acak nasinya Jadi aku gak mau Berantakan lagi Kemudian aku simpan lagi Di bawah Lemari Gak di bawah Rak kompor aku Ini aku kasih untuk Dua sisi ya Dua titik Terus Disini Di pojokan Di dekat Samping Sebelah sana Meja kompor Nah ini titik yang pertama Ini titik Ini titik yang kedua ya guys Ini tuh Dekat kamar mandi Nah ini yang ketiga Ini yang dekat Ini Di dekat Meja Kompor Dan ini di bawah Meja kompornya guys Dan di titik kelima ini Aku di tempat Aku kerja Ini disini Di dekat tv Oke Dan aku juga Simpan Racunnya Di Atas Kamar aku Karena ini memang Tempatnya Benar-benar guys Kotor Banyak kotoran-kotorannya Juga banyak Canggang-canggang Siput kayak gini guys Aku tuh kayak shock Pertama kali ngeliat Kayak Masa sih Gitu kan Ternyata Yang dia lakukan Seperti main bola itu Adalah Cangkang siput ini Yang dia tendang Tendang terus itu Nah untuk yang Pojokan itu Adalah Di atas meja belajar Aku guys Yang keseringan Ada kotor tikus Nah ini ada di titik Yang ketiga guys Ini titik yang ketiga Nah ini juga ada tikus Kesokan paginya sih Sebenernya ini Racunnya itu Bekerja Tidak sampai satu jam Dan dia juga Matinya Tidak jauh dari tempat Makannya gitu Nah di tempat yang aku simpan ini Sudah tidak ada guys Sebenarnya itu aku dengar Ketika aku Sebelum tidur itu Malamnya aku dengar Kayak yang dia tuh Kejang-kejang Terus dia jatuh Ke bawah Tapi ketika Dilihat ke bawah Tidak ada apa-apa guys Dan ternyata Kita tahu Setelah itu Setelah beberapa hari Adalah baunya Ternyata Udah ada di bawah Di tanah yang Entah keselip Atau apa gitu Ternyata Ada gitu Betul Yang aku dengar Berarti dia itu Kejang-kejang Langsung jatuh Ke tanah guys Nah disini Aku bersihin juga Beberapa yang bisa Aku Jangkau ya guys Ini beberapa tempat Yang bisa aku Jangkau Karena memang Kapasitasnya Tidak seini guys Gak semudah itu Aku juga Ini gunain tangga Karena aku Takut sebenarnya Tapi Mau gimana lagi Karena Aku gak ada yang Bantuin guys Nah ini yang Paling party Yang paling Gege Banget guys Aku bersihin Si kulit-kulit Cangkang ini guys Mana banyak lagi Pantesan Eh parah sih guys Ini aku gunain Aku sampai Di bawah itu Ada anak-anak Tetangga aku juga Jadi Kayak yang Apa ya Heboh lah Rasanya tuh Mana dia juga Takut Di bawah kan Disini aku bersihin Sebisa mungkin lah Aku bersihin Nah ini setelah Udah bersih Sedat-sedatnya ya Mengurangi lah Yang bisa kejangkau aja Yang sebelah sana itu Gak bisa kejangkau Untuk di bagian Pojokan yang biasa Di atas meja bajar aku Aku gak Ini cuman Aku bersihin Dan Aku tempel Wallpaper aja Supaya gak ada Ruang Tepian Yang Bisa Nembus Ke bawah Kamar aku gitu Nah ini aku bersihin Tepian-tepiannya Karena ini tuh Bukas mereka Itu ngeganggu banget guys Tuh Lihat kalian Ini Cangkang Siputnya guys Sumpah sih Parah Oke guys Sampai disini aja Video aku Jangan lupa subscribe Comment And like ya guys Terima kasih Sudah menonton Video rendam aku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.